dan penutup dengan waktu 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih kepada penyelenggara Pilkada yang telah memberikan praktek demokrasi yang sehat. Mas Andrika dan Mas Endi, kami bangga telah disandingkan dengan penyelenggara berdua. Pilkada ini sebagai kontestasi, tetap kita menjadi sahabat untuk kami. Terima kasih kepada partai pengusung, relawan, simpatisan yang telah menjadikan energi kami. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Pak Jokowi, atas kepercayaan, dukungan, dan diskusi selama ini. Sebagai orang Jawa kita memiliki prinsip mikul tuur mendem jeru. Terima kasih kepada Dewan Penasehat, para Jenderal Purnawirawan TNI dan Polisi. Saya banyak belajar dengan almarhum Jenderal Hugeng, sosok polisi asal Jawa Tengah yang jujur, dekat dengan rakyat, dan teguh memegang prinsip kebenaran. Beliulah teladan saya menjadi Jenderal Hugeng, bukan Sambu. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menintipkan banyak harapan kepada kami. Kami mohon maaf jika ada sikap kami yang kulang berkenan. Terima kasih kepada Kak Sarah, kepada abang anak saya. Hidup di Jawa Tengah ini bukan hanya untuk pilkada. Maka hilangkanlah tercahan, berhentilah saling menyerang. Jika kebencian terus kita tebarkan, masyarakatlah yang akan menderita, dan Jawa Tengah akan sengsara. Maturusun, Mas Lutfi, Almarhum Mbah Maimun mengajarkan kepada kami keikhlasan dalam berjuang. Mas Lutfi dan saya berangkat ngopeni dan ngelakoni dengan hati. Berjuang untuk memajukan dan mesejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Itulah bentuk rasa cinta masyarakat yang akan kami jawab dengan Surodiro, Jaya Ningrat, Lebur, Dining, Pangas, Tuti. Semua hal yang buruk akan dikalahkan dengan kebenaran. Sehingga ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur akan selalu sabar dan memiliki welas asih kepada masyarakat kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, perempuan tangguh, para petani, peternak, nelayan, buruh, supir ojek online, komunitas driver, guru-guru, anak-anak muda, siswa, dan santri yang memiliki semangat belajar dan berkarya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada ASN, kepada PNS, juga TNI Polri yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tukang sapu, kepada saudara-saudara penyandang disabilitas, kepada kiai-bunyai, terakhir mari kita berdoa untuk Jawa Tengah. Ya Allah jadikan masyarakat Jawa Tengah makmur, sejahtera, lahir batin, gemah ripah loh jinawi. Semoga kami ikhlas untuk berjuang kepada masyarakat Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Baik, selanjutnya. Mohon tenang dulu.